Saya Ibyo Aju Ho Jadi yaudahlah emang kita cuma dibolehin untuk ngeliat siapa selfie sama siapa siapa duduk sama siapa, gimana senyumnya SBY ketika ketemu Surya Palo gimana Jokowi katanya berantem sama Mega dan Ganjar gak dapet posisi akhirnya memang kita cuma bisa secetek-cetek itu membahasnya surface level politik banget Hai Halo Selamat datang kembali di Musyawara Udah sebulan ya, gak terasa ya? Udah sebulan, udah sebulan kita so far memang sebulan sekali ya cuma kalau nanti berasa kurang bisa juga sih bisa lebih sering ya tiap hari tiap jam langsung ekstrim kita aduh ada yang beda rambutnya bukan cuma rambut dia set kita juga beda hari ini kan oh iya sebelum kita ngebahas disaster yang ada di kepala Andovi ini ya disaster yang ada di kepala Andovi kita lihat ini dulu Andovi oh kita gini dulu gak mau bahas Andovi dulu tadi harusnya kita janjian bahas bahas Andovi dulu ya ampun baru dua menit yang lalu lho bilang gua mau letekin dia dulu gua salah briefing baru baru dua menit bilang kita kita mau ngebahas rambut Novi dulu iyaaa jadi kenapa? karena saya bukan Andovi Lopes saya ibu aju ho jadi seperti permintaan kalian semua dan suggestion kalian yang komentar di musyawara episode pertama kita ditantang untuk nonton drakor Yes yang kita bertiga supil yang kalian adalah DP iya karena waktu itu kan kita sempat bilang jangan yang terlalu panjang ya gitu dan DP itu cuma 6 episode nah tapi siapapun yang rekomendasiin DP ke kita terima kasih banyak loh terima kasih banyak karena gini kan gua baca semua komentar kalian ya banyak dominasi komentar suruh nonton 2521 jadi gua coba dong gua coba nonton 2521 jujur nggak kuat karena beda selera aja mungkin 2521 bukan drakor untuk gua tapi pas nonton DP nggak kuat tuh maksudnya pas nonton maksudnya nggak kuat gitu apa nggak kuat tuh kayak berhenti tengah jalan gitu kenapa nggak kuat menurut menurut aku banyak TV show yang udah lebih advance daripada itu nah tau ini baru episode 1 ya so kata orang kan bisa nunggu sampai episode 2,3,4 oke oke jadi episode 1 itu nggak lanjut abis episode 1 nggak bisa lanjut tapi DP DP dari 1 langsung ke 2 langsung ke 3 langsung ke 4 itu keren banget jadi udah selesai nonton? udah mbak Dana udah selesai? aku baru sampai episode 3 tapi i really like it sih i really enjoy cuma kemarin lagi padat banget jadi baru sampai episode 3 jangan spoiler endingnya jangan kita nggak boleh spoiler nggak boleh spoiler endingnya ya jangan nanti tapi maksudku memang gua merasa itu tuh DP kayak beda banget sama drakor yang tipikal drakor walaupun gua juga jarang nonton ya cuma gua sempet ada beberapa kali mulai drakor dan berhenti tengah jalan juga karena merasa kayak slow banget cuma DP tuh dari awal face face banget cok 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 gitu ya jadi jadi dia face face dan menariknya DP juga menghighlight atau mengkritisi situasi wamil atau militer di korea kan dan itu it's culturally very interesting karena selama ini jadi secara kultur aku hanya menerima militer dari Amerika atau Indonesia kita nggak pernah lihat negara lain militernya gimana dan ternyata ya emang bullying yang terjadi dan di militer Indonesia senioritas senioritas bullying itu masalah universal itu masalah universal masalah universal aku tuh yang kayak bener-bener berasa tuh yang scene awal waktu si private Anjung Ho berdiri di adep-adepan sama seniornya terus di belakangnya ada paku dan kalo dia gerak tuh bisa gua tuh sampe yang itu maksudnya tuh kayak simple banget gak pake musik aneh-aneh gak pake apa literally tuh cuma shot muka si senior dan si ganteng Anjung Ho ini guys comment apakah Andovi mirip Anjun Ho atau nggak ya kamu kurang kurang light sedikit iya iya saya kurang korea tapi kayaknya tend Anjun Ho hashtag andovi tend Anjun Ho tapi ya kan kayaknya cuma scene itu bener-bener cuma mukanya dia dengan yang gini keren banget sih tapi Anjun Ho tuh banyak hoki nya sih jujur guys gua nonton banget ya oh oke oke soalnya ini kan kan banyak yang dibully ya ini gua tau ini cuma untuk cerita dan penulisan cerita ya dia tuh sering banget momen dimana dia tuh mau kena bullian termaksimal terselamatkan sama sana iya iya tiba-tiba ada yang masuk tiba-tiba ada yang masuk selalu ada yang manggil iya 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 Anjun Ho tuh hoki banget iya 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 sedangkan temennya yang banana harus nonton nanti iya 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 jangan 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 itu yang episode keberapa ke 4 ya aku pokoknya 4 5 6 4 5 6 4 5 6 tuh lumayan ter kamu nontonnya one sitting? enggak! jadi aku nontonnya dua sitting 1 2 3 4 5 6 kita bilang dua hari kayak Star Wars dong 4 5 6 beda beda tapi ada lucu-lucunya juga sih walaupun kayak dark comedy gitu ya maksudnya kayak relationship sama si siapa temennya gua sukaran Onyo nah itu karakter memang goncak tuh Hanjoong suka susah nyebut nama korea apa? Hanjung-ol apa? Anjun-ho itu Hanuchung yang temennya Onyo iya 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 itu guys gitu 机 itu 좋 burger chemistry mereka dan Dan fakta menarik, ini dikasih sama tim Musyawara, itu menang Best Drama. Hah? Ya, Best Drama, Best New Actor, si Kou Kuyuan. Itu siapa? Itu kayaknya kita nggak tahu. Kou Kuyuan. Itu siapa? Oh, yang menang Best Actor-nya dia. Oh, bukan si Anjung Ho-nya. Oh, justru Best Supporting Actor. Si Honyo. Menang Best New Actor. Wow. Emang jago sih itu orang. Eh, akan keluar season 2. Betul. Nah, ukurannya adalah kalau lu benar-benar suka, lu akan nonton season 2. Iya. Would you? I would. I would. Oh, berarti suka banget ya. Oke, aku akan menyelesaikannya. Weekend ini gua selesai deh. Weekend ini gua selesai. Tapi untuk mungkin hal terakhir tentang drama Korea ini ya. Menurut gua dia berani banget sih. So, ini kan mengkritik militer Korea. Militer Korea. Dan pemerintah Korea akan membiarkan kritikan dalam balutan seni ini boleh ada gitu. Sedangkan kan di banyak negara lain, kritikan dalam balutan seni di take down. Setahun dijadiin masalah, diapain. Ini dibiarin aja. Kayak rakyatnya aja yang menilai. Em pengen tau deh. Kalau misalnya wujud, apply. Oke, jadi ini naik. Apply military? Militer. Enggak. Karena Indonesia itu kan ada komponen cadangan. Iya. Itu sukarela. Bukan wajib. Dan itu tuh bisa 18 sampai 35. Dan 35 tahun. Dan masa pelatihannya tuh kalau gua gak salah, 3 bulanan lah gitu. Tertarik gak? 3 bulan. Jadi masa pelatihan diajarin cara pakai senjata, taktik militer. Terus diajarin apa sih. Adalah kurikulumnya. Tapi pada intinya lu belajar 3 bulan. Lu dapet uang saku selama 3 bulan itu. Asuransi dan sebagainya. Tapi status lu masih warga sipil. Tapi ketika nanti negara membutuhkan. Lu akan dipanggil. Dimobilisasi dipanggil. Untuk ikut membantu negara. Kayak mirip-mirip Ukraina gak sih? Enggak. Ukraina wajib. Wajib. Kan yang wajib kalau gak salah Rusia, Ukraina. Rusia, Ukraina, Korea, Singapura, Korea, Israel, Thailand. Iya ada beberapa negara. Kalau Argentina gak wamil? Wah wajib. Kan kalau selesai ya. Lanjut, lanjut. Tapi tertarik atau enggak. Tertarik. Tapi aku gak pikir aku cukup kuat. Tiga bulan digituin kayak. Kepasih keras kan. Latihan di Gabon ini pasti kayak. Nah Willy sure. Yang jelas mungkin gak akan separah. Penggambaran yang ada di DP ya. Tapi yang tertarik tuh banyak banget. Kayak yang puluhan ribu orang tertarik. Dengan berbagai motivasi ya. Ada yang motivasinya sebatas dapet uang saku. Oke oke. Ada yang motivasinya ya karena memang mau mengabdi untuk negara. Macam-macam sih. Atau mungkin ada yang nonton usiawara di sini yang emang. Ada yang komcat. Iya. Komponen cadangan. Komponen cadangan yang komcat di sini. Coba tonton. Ya mungkin. Cerita dong pengalaman. Ya share pengalaman kalian di komcat. Kemarin tuh baru buka lagi. Tapi baru tutup kalau gak salah. Awal Mei tuh baru tutup. Tahap berikutnya. Tahap berikutnya. Tutup anggarannya. Enggak jadi setiap selama setahun tuh ada beberapa kali intake. Kalau gue gak salah sih baru tutup yang kemarin. 8 Mei kalau gak salah. Intake yang terakhir. Tapi anyway. Thank you untuk rekomendasi DP sebagai drakornya. Eh ngomong-ngomong kritikan dalam balutan seni. Ya. Bagus. Akhirnya gue ngelamatkan diri gue sendiri ya. Tadi gue salah di awal. 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 Breachingnya dapet. Jadi ini ada karya. Ini ada painting yang nft. Tapi yang di print. Ya bukan di print. Di apa ya. Namanya nih Pedi. Karyanya Arya Mularama. Betul. Jadi ini. Dia adalah ilustrator yang terkenal karena ilustrator nft. Dia kayaknya memang spesifik nft deh. Oke. Dan kemarin tuh katanya baru habis pameran di Sarina. Coba cek harganya berapa. Cek cek harga ini bapak. Dan ini ada karya yang judulnya. Karya yang berhubung dengan karya yang disini. Ini ada kaya. Jantungnya ga ada. Terus ada kaya tombol klik. Jantung sih. Itu paru-paru juga hilang. Ini terlalu spesifik sih. Oke. Wow. Dan lucunya kan. Vein sama atri. Kita kan warnanya biru sama merah. Vein sama atri. Dijadikan hubungnya ke HP. Keren ya. Hubungnya ke HP. It's really good. Keren deh Arya. Dan kita tuh memang selalu kan. Di awal kita bilang kan. Kita mau selalu kayak highlight. Karya-karya seni gitu. Betul. Karena karya seni tuh kan. Menghangatkan hati ya. Eh iya kan. Tapi dikoneksi dengan orang yang diskoneksi dengan hati. Iya. Setuju. Setuju banget. Setuju banget. Seni kan pasti semua orang punya interpretasi masing-masing ya. Cuma kalo gua sangat setuju sih dengan ini gitu. Karena emang sekarang orang serba terhubung. Kayak kita bisa tau segala hal yang terjadi di dunia. Tetapi itu cuma secara informasi. Apakah hati kita bener-bener juga connected to the situation in the world gitu kan. Ini tadi Mbak Nana sempat ngomong masalah empati kan ini. Iya so sekarang tuh dapet informasi apapun gampang banget. Iya. Kalo dulu kan harus nyari perpustakaan gitu ya. Kayak sulit. Tapi tuh gak otomatis berkorelasi dengan gimana cara kita berempati pada situasi ya. Iya. Karena dilihat semakin banyak kita tau semakin banyak kita ngeliat. Tetep aja tuh komen-komennya jahat banget. Maksudnya sama sekali. Terkadang komen-komen yang dikasih tuh kayak near empati sama sekali gitu. Dan bikin kita jadi seolah-olah orang tuh jadi jauh lebih kejam di sosial media loh. Dibanding dengan real dunia nyata. Oh guys. Karena gini. It's the Ricky Gervais thing. Ambi tau gak? Yang mana? Jadi masalah dengan sosial media tuh ini. Kan dulu sebelum. Aduh ini gue paling benci ngomong dulu. Sebelum kayak Kak Joni kayaknya dulu-dulu banget gitu kan. Ini bukan jaman Youtube ya. Ini kita ngomong dulu ya. Sebelum sosmed ya. Kita hanya mendapatkan informasi yang kita inginkan. Jadi misalnya kalian mau les gitar. Kalian akan cari tempat les gitar. Jadi hidup kalian tuh cuma nyambung di situ. Kalau sekarang. Kalian akan terpapar informasi yang kalian mau. Dan kalian gak mau. Itu kan hal dengan sekarang ya. Nah. Ketika kalian dapat informasi yang kalian gak mau. Kalian memberikan pendapat. Menurut aku ya. Oke secara demokrasi boleh-boleh aja. Tapi itu gak fair. Karena emang lu lagi gak mau ngelakuin hal itu. Ini. Ada sempat komedian ngebahas ini. Namanya Ricky Gervais. Jadi. Nanti kalian bisa nonton ya. Dia tuh ngomong tentang. Ada orang mau les gitar. Tadi itu pada contoh gitar. Tapi intinya. This is not for you. Why are you commenting on it? Kan. Kalau if it's for you. And you comment. Comment lu tuh ada bobot. Comment lu tuh ada maksud. Ini kalau lu gak tau konteks. Lu gak tau apa. Tiba-tiba lu memberi opini. There's a disconnect. Terus nanti orang ngebaca komen lu. Dia juga makin kesel. Makin hancur gitu. Jadi. I think that's the problem now. Nah. Itu kayaknya lagi di highlight banget disini. Connected people with disconnected heart. Iya. Tapi memang terkadang informasi yang kita dapet di sosmed tuh bikin miris. Kayak kemarin tuh. Yang lagi rame. Aku juga sempet posting tuh. Di Instagram. Dan yang komen tuh kayak ampe belasan ribu. Yang. Sekarang tuh. Apparently ada tren. Bocil-bocil. Anak-anak belasan tahun. Itu bikin tren. Lompat ke depan mobil. Nyegat truk. Nyegat truk. Tengah jalan. Dan katanya mereka melakukan itu demi konten. Hmm. Dan ada banyak banget kejadian. Nyegat truk. Ya truk. Nyegat truk gitu loh. Ya akhirnya banyak yang kelindes. Hmm. Dan itu tuh. Miris banget. Miris banget. Dan. Salah satu orang. Yang kemarin meninggal. Yang kemarin meninggal. Dan yang meninggal tuh ada. Ada. Udah beberapa kasus tuh meninggal. Dan memang. Yang mengkhawatirkan nih kayaknya jadi tren. Dan salah satu komen yang aku baca. Ya jadi ada yang komen di. Di Instagram yang mbak Nana. Di Instagram ku ada yang ada yang komen. Dan bilang mbak Nana itu tuh udah ada. Ada grup Facebooknya. Ada grup Facebooknya. Katanya kegiatan ini tuh menjamur di bocah ingusan. Ada komunitasnya pula di Facebook. Jadi istilahnya tuh katanya BM. BM itu banyak. BM itu berani mati. Sama. Apa namanya. Ya itu istilah BM berani mati. Atau juga. Apa sih katanya. Yang berani nyegat mobil. Berhentiin mobil. Tapi. Apparently ini sampai ada komunitas. Bocil-bocil ini. Yang tujuannya nyegat truk. Demi. Demi apapun ya. Tapi. Most likely katanya. Demi bikin fountain. Aduh sedih banget deh. Sedih banget. Iya. Maksudnya kayak. Tontonan mereka. Referensi mereka tuh apa. Sampai mereka mau melakukan ini gitu. Itu yang. So gini. Here's the thing yang. Zaman dulu juga. Tapi bukan dikijir gue yang ngomong itu. Look. Young kids. Teenagers. Emang. We do stupid things. Eksperimen. Banyak eksperimen dalam hidup. Pas. Pas. Kaju remaja. Menanam remaja. Nakal gak. I have no idea. Tapi. Mungkin nanti ada episode membahas kenakalan masa remaja. Iya. Mungkin. Jadi kayak. Dulu. Dalam segala generasi. Anak-anak muda dan remaja. Pasti nakal. Pengen mencoba hal-hal yang baru. Tapi sekarang. Hal-hal tersebut tuh lebih. Extreme. The extreme. Dan ada venue. Untuk menonjolkan. Kebodohan-kebodohan ini. Dan kebodohan-kebodohan ini. Bisa dimonetisasi. Menjadi sebuah pebincangan. Jadi viral. Diomongin orang. Jadinya kayak. Ngerti gak? Being a stupid young kid. Is not something new. We were all stupid young kids. Bener. Tapi karena ada elemen. Bahwa ini bisa jadi konten. Jadinya kayak. Oh. Gue bisa bikin lebih ekstrim. Karena orang-orang suka nih. Kalau gue lebih ekstrim. Ditambah terus. Jadi kayak. Sebenernya kita sasa-sasa filosofi. Kita harus mendefinisikan. Apa sih konten itu sebenernya. Lebih ke filosofinya. Karena. Ya. Jujur kayak. Menurut aku ya. Mungkin ini agak radikal. TKSD SMP kita harus ada ajaran. Apa sih artinya konten. Karena gue pikir. The meaning of content has become so. Lebar banget. Lebar and diluted. Kayak. Oh ini konten. Ini konten. Bikin film itu konten. Tapi lompat depan truk. Itu juga konten. Tapi sebenernya enggak gitu. Jadi. Mungkin butuh pelajaran. Apa itu konten. Sama seperti internet. Internet naik. Semua orang belajar apa sih internet. How do you make. Bagaimana cara kita navigasi internet. Butuh hal yang sama seperti. Apa sih makna dan. Inti dari konten itu. Sekarang semua disederhanakan. Apapun. Yang bisa lu. Munculkan. Di tangan gitu. Iya. Di lewat teknologi. Itu dianggap konten. Dan memang kan kemudian juga. Jadinya memang. Anak-anak. Gue enggak tahu ya gue. Bocor-bocor ini memang kayak. Lagi haus. Pembuktian. Eksistensi. Dan menurut gue akhirnya. Ukuran mereka sukses itu adalah. Ketika lu viral. Iya. Itu sedih banget. Jadi. Patokan mereka dianggap berhasil. Atau sukses dalam hidup. Atau bisa. Dianggap keren adalah. Ketika lu. Ngetop di sosial media. Akhirnya. Lu akan melakukan apapun. Untuk bisa ngetop. Iya. Karena definisi sukses lu. Hanya sebatas itu gitu. Termasuk. Lompat di depan truk. Aduh. Kok depressing ya. Iya. Langsung langsung drop gitu. Langsung kayak. Gak tapi ya. Dan Indonesia kalau mau dihubungin ke. Gak ada komunitasnya. Cara berhentiinnya gimana gitu. Apakah mereka semua masuk komcat. Gak tahu kan. Kan mereka semua jelasin berani kan. Karena mereka semua daring dan berani gitu kan. Jujur mungkin sekitar callback ke DP. Mungkin ya. Imagine the energy of these young men. Yang mau beraktifitas secara fisik. Bisa disalurkan ke hal-hal yang positif. Ya tadi kayak komcat. Boxing. Beladiri. Paham kan. Jadi mungkin bisa disalurkan. Atau bikin karya yang healthy. Bikin musikal. Bikin nyanyi. Betul. Mungkin itu gak dianggap gak sekeren. Berhentiin truk. Bener. Bener. Itu apa kerennya ya. Apa gue yang gak terlalu jauh ya. Tapi gak ada yang. Ya. Gak apa definisi kita salah. Apakah itu memang keren. Kita gak tahu. Salahnya enggak sih. Salahnya enggak sih. Salahnya enggak sih. Lompat depan truk. Oh mereka berharap pas lompat truknya berhenti gitu. Iya. Oh jadi tantangannya itu ya. Cegah truk. Mereka gak mikir tuh truk dengan muatan tonase berapa lu gak bisa secepat itu berhentiin. Kan ada jarak tertentu di mana lu bisa ngeram. Iya kan. Mobil kecil aja kalau ngeram mendadak kan gak bisa tiba-tiba berhenti. Karena apalagi truk gitu. Ada tuh gue salah satu komentarnya. Tertulah itu hitungan. Truk dengan tonase segini muatan segini gak bisa berhenti dalam jarak waktu segini. Waktu itu. Fisika ya. Anyway. Dan bukan cuma itu lagi. Sayang sekali kita bahas satu lagi konten yang seber viral baru-baru ini yaitu. Kalau kalian lihat yang ada orangutan yang narik orang. Terus gak mau dilepas. Terus katanya. Dia yang meluk orangutannya atau orangutannya yang meluk dia? Orangutannya meluk dia. Jadi dia lagi jalan di depan. Apa? Kandangnya. Kandangnya. Aku mau bilang sell tadi. Sell orangutan. Itu dia di kebun binatang kan? Oh ada batasnya. Ada batasnya. Ada yang dia lewatin. Itu Bang Demi Konten juga. Iya dia ngadu gak kameranya. Oh. Kayaknya kalau hashtag Demi Konten tuh banyak banget tuh hal-hal aneh yang bisa kita cari kalau Demi Konten. Oh sangat-sangat betul. Tapi ya ada perbedaan antara lu ke zoo. Terus nge-videoin eh sama orangutan nih. Keren banget orangutannya. Beda sama lu naro. Eh nih gue mau peluk nih. Kayak beda sama-sama ngerekam orangutan. Nah gak ada masalahnya kita semua foto baru orangutan. Kita semua pasti mau selfie sama orangutan dong. Pasti mau. Tapi dengan ada aturannya. Jadi ada kayak. Ada batasannya. Yuk foto. Itu menurut aku konten yang wajar. Videoin kayak. Eh guys ini ada orangutan keren banget. Beda sama kayak taro. Taro HP. Dengan maksud dan tujuan gue mau peluk. Kayak. Dua-duanya konten tapi. It's not the same. Dan mungkin ini yang butuh diajarin sama. Sama generasi masa depan Indonesia gitu. Kita ngajarin sih narasi akademi. Nah itu dia. Itu dia pasok. Narasi akademi yang akan di segmen berikutnya. Tapi kita. Eh meja masih banyak tempat kosong nih Mbak Nana. Untuk naro. Apa gitu. Iya ya. Minuman cangkir. Ha ha ha. Aus ya. Aus. Aus ngomong terus. Ya tapi gitu ya. Maybe that's it on the content. Ya. Gak tapi tadi yang Mbak Nana ngomong apa yang. Orang luar negeri malah fokus ke. Orangutan dalam kandang. Iya jadi tuh. Itu kan viral juga tuh. Video orangutan dipeluk. Dan orangutannya gak mau ngelepas pelukan. Itu tuh juga diposting di salah satu akun. Yang banyak di follow orang luar negeri. The deepest dark of internet. Kalau gak salah aku follow juga. Kan suka aneh-aneh gitu. Dan kalau baca komentarnya tuh beda banget. Sama komentar yang kita baca. Kalau di akun orang Indonesia gitu. Rata-rata orang Indonesia komennya ya. Oh demi konten. Demi ini. Ya ini. Kalau itu tuh bener-bener dari perspektif orangutan. Bilangnya aduh kasian banget nih orangutannya. Kenapa dia harus ada di balik rangkeng gitu. Dan ketika dia meluk itu apa sih. Apakah dia lagi butuh perhatian. Apa dia lagi marah gitu. Jadi kita kan sekarang betul-betul perspektifnya ngeliat orangnya ini nih. Mereka tuh ngeliatnya dari sisi. Perspektif orangutannya. Perspektif orangutan. Kenapa orangutan itu sampai kayak gitu. Apa dia terprovokasi. Dia marah. Atau karena memang gimana sih. Orangutan ini kan makhluk yang cedas loh. Iya. Apa dia memang udah gak tahan. Berada di sel selama itu. Terus ada orang deket. Dia mau meluk dan sebagainya. Apa dia. Jadi itu menarik sih. Untuk ngeliat dari perspektif. Gimana kita memperlakukan. Orangutan. Apa namanya binatang. Apa aja orangutan. Yang satu orang bangka gitu. Dan banyak sih sebetulnya NGO-NGO yang melakukan konservasi orangutan gitu. Iya. Dan itu juga menurutku isu yang penting. Dan harusnya nih momen dimana ini viral nih. Ini nih kita pakai untuk bicara lebih jauh soal hak-hak hewan. Jadi instead of kita cuma fokus ke satu sisi. Yang memang penting tuh. Sisi konten sih. Sisi orang ngapain sih dan sebagainya. Tapi let's just focus on. Gimana sih kita memastikan well-being of orangutan gitu. Iya kan? Iya. Karena orangutan emang setau aku gak bisa dikenankah. Emang harus di. Ada certain age. Mereka emang harus dilepas ke. Nah. Orang-orang yang komen seperti itu. Enggak seperti ini. Mereka connected. Tapi juga punya empati. Kan banyak orang connected cuma ngeliat. Ah lu. Viral doang lu maunya. Nah itu kan. Masih belum masuk ke. Yang lebih dalam lah. Itu baru ngeliat service-nya doang kan. Kalau mereka tuh bener. Wah empati banget banget. Connected heart. Connected heart. Nah ngomong-ngomong soal empati. Empati itu huruf pertamanya apa? Connected. E. Formula E. Bagus gak tadi? Kalau Kak Jun tadi. Oh gitu. Empati huruf pertamanya apa? E. Formula E. Nah bagus. Anjun Ho. Gak jadi. Untuk kita. Pembahasan berikutnya. Kita mau bahas soal. Kak Jun mau denger Mbak Nana Anjun Ho juga aja. Ibyong. Ibyong tuh private. Anjun Ho. Anjun Ho. Ibyong. 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 Kenapa? Full acting dari mana full acting. Kayaknya kemarin gak gini deh dia gitu ya? Selalu. Oh ada inget ya yang scene yang dia bener-bener dari awal sampai akhir sampai malam. Gak ada di ruangan. Dia coba diri doang. Oh diri doang. Kan lu ngapain disini? Kan lu suruh gue nunggu. Itu kan. Itu yang paling. Coba. Mbak Nana. Private. Tepat. Najwa Shihab. Wah. Tetep doang. Gak coba tuh gue Anjung Ho. Nah Kak Jo Mbak Nana please ceritakan mendapat kalian suasananya di Formula E kemarin. Hot take-hot take tertentu mungkin tentang Formula E. Oke. Aku tuh gak pernah nonton race sebelumnya. Oke. Jadi itu tuh pengalaman pertama banget nonton balap mobil. Bahkan di TV pun aku jarang nonton. Karena memang bukan. Karena mungkin karena aku gak bisa nyupir ya. Jadi aku tuh gak ada. Gak bisa relate sama balap-balapan. Tapi itu, that was my first experience sih. Kalo Kak Jo udah berapa kali ya? Baru sekali. Kak Evan, Kak Jo? Kalau Evan. Tapi nonton di TV nya sering dong. Nonton TV sering. Tapi dateng langsung. Ya ini pertama kali. Seru sih. Ya seru. Sampai temen gue ngomong kayak. Iya lu dateng karena lu dukung Anies kan gitu. Itu gue langsung. Musyawarah. Boleh dong. Boleh dong. Nah. Gue berargumen sama dia. Gue bukan. Gue dateng kesini bukan politik. Gue dateng kesini karena Formula E. Betul. Kayak ada acara sekarang ini di negara kita. Masa kalo gue dateng. Berarti gue mendukung A atau mendukung B gitu kan. Dan memang menurut gue tuh sekarang apapun aktivitas kita ya. Itu tuh gampang banget dikait-kaitin sama politik. Politik. Dukung mendukung sesuatu. Gampang banget segala urusan tuh disambung-sambungin sama hal yang bersifat elektoral gitu. Kalo lu melakukan ini berarti lu dukung A. Kalo lu gak lakuin ini berarti lu dukung B. Jadi seolah-olah hidup kita tuh cuma soal itu gitu. Iya bener. Ya gak sih? Hidup kita tuh bukan cuma soal siapa yang menang 2024 tau. Betul. Ada banyak banget aspek dalam hidup kita. Tapi akhirnya semuanya dikait-kaitin kesitu. Dan jadi males ya. Iya. Terus lu jadi jawabnya apa Kak Ju? Gak ada hubungan ya? Kayak enggak. Gue mendukung Formula E gitu. Yang dateng juga bukan. Yang dateng juga banyak kan Mbak Rana kemarin. Iya banyak. Kayak Pak Sandi dateng. Kita gak sempat ngobrol tapi ya. Gak sempat. Pak Sandi dateng. Pak Jokowi dateng Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi kalo Jokowi kita semua bisa ketemu. Kalo menteri-menteri yang lain. Dan Pak Gubernur juga mereka kadang-kadang ke bagian kita. Kalo presiden ada bagian sendiri. Oh karena security dan segala macam. Oh iya paham banget. Ada ketua DPR juga Puan Mahana nih. Iya. Itu yang pemain sempat viral kan. Iya. Yang Pak Jokowi, Puan sama Anies masalah duduk. Nah itu sebenernya aneh sih posisinya jujur. Itu aneh. Soalnya kan seharusnya ya. Kepala Negara di tengah. Sampingnya penyelenggara-penyelenggara. Iya kan? Iya. Kayaknya protokolernya. Gue gak yakin sih protokolernya gimana. Mungkin karena. Gak tau ya kenapa ya. Atau duduk beresan parka ya. PDI-PDI gitu. Harusnya gimana ya. Kalo gue gak salah. Gue pernah baca salah satu berita. Katanya jadi dateng. Terus abis itu. Pak Gubernur mempersilahkan Bapuan untuk duduk di kursinya. Jadi kemudian akhirnya diapit. Gentleman. Gentleman. Oh lu hati-hati ngomong Gentleman langsung dibilang Anies lagi loh. Aduh, aduh, aduh. Tidakkan Gentleman guys. Tenang. Semuanya tenang dulu. Tenang. Tapi ini balik. Semuanya politik banget. Tapi ini balik ke poin Mbak Nana tadi. Yang ngomong. Kita hanya bisa di acara Formula E. Orang-orang malah hebonya soal hal-hal yang bener-bener service level. Tempat duduk. Gitu-gitu. Jadi memang akhirnya semua sangat dipolitisir. Kita tuh sempet ngobrol-ngobrol juga kemarin. Soal. Apa namanya. Kan ramai soal BUMN gak ngasih sponsor. Iya. Iya kan. Terus soal. Ya pokoknya ini memang dijadikan panggung. Untuk naikin pamor Gubernur. Ya karena memang punya ambisi di 2024. Jadi memang terjemahan politiknya tuh panjang. Dan akhirnya mendominasi percakapan soal Formula E ini. Iya. Iya kan. Jadi penasaran apakah di acara negara lain. Misalnya Formula One negara-negara lainnya. Presidennya datang dulu gak ya? Atau mungkin karena ini adalah pertama kalinya ada ini. Jadi kayak ya ada presidennya lah. Berterima kasih Formula E mau di sini gitu kan. Tapi negara lainnya kayak gitu gak sih? Yang jelas sih setiap event olahraga menurut gue itu pasti selalu dekat dengan politik. Apapun. Panggung olahraga tuh platform yang maksimal banget buat kepentingan politik gitu. Iya kan. Bukan hanya panggungnya kayak olahraganya sendiri sepak bola. Apalagi kalau olahraga-olahraga yang populer ya. Itu pasti jadi magnet politisi untuk bisa terlihat di sana. Dan bukan cuma di Indonesia kok. Di Malaysia tuh juga gitu. Janji-janji politisinya tuh kalau ngomong ke konstituenya pasti soal nanti gue bangunin stadion gitu. Terus pejabat-pejabatnya tuh juga berembut untuk jadi ketua cabang olahraga yang populer di sana. Sama lah kayak di sini. Sama-sama kayak di sini. Ya kan di sini pejabat-pejabat juga berembut tuh. Bintang E mau ngomong ya. Bukan hanya PSSI kan. Semua hampir semua pejabat petinggi politik tuh pasti juga punya jabatan di olahraga cabar-cabar tertentu. Karena ya memang ini enak banget nih untuk dimanfaatin untuk kepentingan politik. Karena olahraga tuh deket ke hati-hati-hati. It's everywhere. Cuma jadinya sayang banget menurut gue Formula E ini. Karena sebetulnya ini kan kayak momen yang pas banget untuk kita ngeliat sisi lain dari balapan mobil listrik ini ya. Karena gue inget waktu gue berdiri di samping tuh sama Kak Jo. Sempet yang walaupun gue gak pernah kesana. Cuma seperingatan gue tuh biasanya kalau dibalapan tuh berisik gitu. Jadi Mbak Nana nanya gini. Jadi kan tiba-tiba mobilnya jalan. Mbak Nana kayak, Kak Jo ini udah mulai belum? Ya udah. Tapi gak ada suara apa-apa. Terus baru sedetik kemudian sadar. Oh iya ya Formula E listrik. Jadi gak berisik gitu. Dan akhirnya tuh orang jadi banyak yang kayak miss the point. Bahwa ini tuh sebetulnya bisa jadi showcasing tentang teknologi baru. Mobil listrik itu kan masa depan gitu. Jadi dibalik hingar-hingar politik seharusnya ya. Ya kalau kita ngeliat dari sisi ini sebetulnya bisa kita maksimalkan untuk minimal promosi tentang keberlanjutan. Termasuk teknologi yang ramah lingkungan gitu ya. Itu seharusnya kalau highlightnya kesitu. Seperti yang dibilang Pak Jokowi loh. Pak Jokowi waktu datang dengan conference ngomongnya gitu. Dia ngomongnya soal sustainable energy-nya. Iya bahwa kita tuh penghasil nikel terbesar. Benar. Apa namanya cadangan nikel kita terbesar di dunia sampai 30%. Gimana kita mau bangun industri smelter. Mau bangun pabrik baterai listrik dan sebagainya. Maka dia ketemu Elon Musk mungkin ngomong-ngomong. Dia ke Thailand kan? Dia ke Thailand dulu. Dia ke Thailand jualannya. Tapi pabriknya hopefully tetep disini. Hopefully disini. Bapak Elon. Tolong ya Bapak Elon. Bapak Elon. Jangan beli Twitter doang. Bapak Elon. Kesini ya Bapak. Tapi ya kan. Tapi kita tuh udah terbutakan sama ya itu. Soal politik-politiknya ya. Karena emang lebih. Mungkin karena lebih gampang bahas itu ya. Lebih. Lebih yang kayak. Jadi kayaknya Mbak Nana sampai 2024 nih kayaknya segala hal yang dilakukan nih akan politik. Iya. Nah ngomong-ngomong tadi. Bener katanya apa? Everything is about politics right now. Apalagi menuju 2024 kenapa sih? Dan baru-baru ini ada terjadi banyak-banyak apa? Romantisasi politik. Ada pertemuan antara A dan B. Abis itu C. Abis itu ke E. Nah itu. Padahal DPR baru post hari ini ya. Apa? Tentang tanggal-tanggalnya. Jadi DPR bilang pencalonan presiden itu. Itu dah. DPR 2023 bukan? Capres-capres dari 19 Oktober sampai 25 November 2023. Menangnya tadi. Menangnya kita ngomong di makeup room. Soal kenapa pertemuan-pertemuan ini hanya dibalik layar. Dan kita cuma bisa lihat foto-fotonya di depan. Mau itu Prabowo ketemu Suriapalo. Pan Gokar dan PPP bentuk KIB. Kabinet Indonesia Bersatu. Koalisi. Koalisi. Koalisi Indonesia Bersatu. Kenapa cuma kayak. Iya. Kita sebagai masyarakat cuma bisa melihat. Iya makanya yang akhirnya kita bahas kan. Soal gesture-nya lah. Soal apa namanya. Selfie lah. Soal gimana senyumnya lah. Soal tempat duduknya ya. Lah. Jadi tuh rakyat tuh dipaksa cuma ngomentarin hal-hal yang gak penting. Karena ya memang kita dianggap gak penting. Kita tuh dianggap cuma penonton. Semua deal-deal yang dilakukan itu tuh di ruangan tertutup. Dan untuk mereka ya. Iya. Kita gak pernah tau tuh mereka ngomongin apa. Deal-nya apa. Berapa cuan. Apa dapet apa. Iya. Kita dipaksa untuk nonton dan menerima hasil kong kali kong para elite. Jadi ini negara mereka dong. Kita hanya mengisi-mengisi kekosongan. Karena kebayang gak sih. Kita tuh 270 penduduk. Tapi capres kita tuh maksimal cuma bisa 3 atau 4. Sementara tuh kemarin pas aku ke Timor Leste. Itu tuh penduduknya cuma 1,4 juta. Tapi capresnya tuh sampai 16. Empat diantaranya perempuan. Perancis baru bikin pemilihan presiden. Penduduknya 70 juta. Capresnya sampai 12. Kita sebanyak ini pilihan kita hanya dikotakan pada minim maksimal 3 calon. Itu pun calonnya yang nentuin orang-orang yang sekarang lagi ketemu silaturahmi-silaturahmi. Yang cuma kita bisa lihat dari depan. Pintunya dikunci. Ya mereka omongin gak tau apa. Kita betul-betul dipaksa jadi penonton. Ya. Dan menurut gue itu. Itu sedih sih. Menurut gue miris. Dan salah satu sebabnya adalah karena itu ambang batas presiden. Ya ya ya. Dan kita nanti cuma boneka voting doang. Dan nanti abis mereka menentukan pilihan mereka. Mereka bakal cari cara untuk menangkan hati kita aja. Supaya dapet suara kita kan. Dan sayang banget maksudnya kayak. Bener-bener banana gitu. Menurut saya ya pribadi ya. Banyak banget orang capable di bangsa ini. Tapi karena bukan di circle mereka. Jadi tidak menjadi pertimbangan. Atau mungkin karena tidak menguntungkan bagi bisnis mereka. Jadi tidak dipertimbangkan. Dan selalu alasannya kan. Oh karena memang untuk ngajuin presiden. Kalau syaratnya ada ambang batas. Jadi harus minimal 20% perolehan kursi di DPR. Atau 25% nasional. Baru partai politik bisa mencalonkan. Dan alasannya ambang batas itu katanya supaya pemerintahannya stabil. Yes. Tapi itu menurut gue BS banget sih. Wow. Nah ambang batas dengan alasan itu tuh bener-bener omong kosong menurut gue. Karena dipakai syarat ambang batasnya juga pakai patokan pemilu yang lalu. Gimana caranya lu memastikan stabilnya pemerintah kalau pakai utungan pemilu yang lalu. Untuk menentukan calon presiden yang akan lu pilih 2024. Plus udah gitu. Semua koalisi itu. Itu terjadinya koalisi permanennya baru terjadi setelah capresnya dipilih. Jadi gak ada tuh koalisi yang sebelum capres. Capresnya udah kepilih. Baru-baru ganti-ganti lagi. Capresnya udah kepilih. Eh lawannya jadi menteri kok. Maksud gue jadi alasan ambang batas tuh sama sekali gak masuk akal menurut gue. Itu cuma untuk lagi-lagi melegitimasi kartel politik. Para oligark. Supaya mereka bisa bebas merentukan siapa jagoan mereka. Dan tidak melibatkan rakyat sama sekali. Jadi yaudahlah emang kita cuma dibolehin untuk melihat siapa selfie sama siapa. Siapa duduk sama siapa. Gimana senyumnya SBI ketika ketemu Suria Palo. Gimana Jokowi katanya berantem sama Mega dan Ganjar gak dapet posisi. Akhirnya memang kita cuma bisa secetek-cetek itu membahasnya. Iya. Surface level politik banget. Ini karena memang kita gak diajak kok. Mereka nentuin-nentuin sendiri. Wow. Gak sedih loh denger ini. Sedih gak sedih banget. Dan apalagi... Jadi ini... Ini... Ini false demokrasi gitu ya? Atau... Ini kayak sudo. Sudonya kayak... Aku bingung, Mbak Nana. This problem has been happening. Tapi gimana... Like, what's the solution? Aku gak tau mungkin ada orang-orang jauh lebih pinter disana yang mengerti bagaimana cara kita membutuhkan ini. Ya tadi tadi salah satunya adalah apa? Mengubah ambang batas. Ambang batas gak perlu ada. Gak perlu ada. Tapi liar sih gimana? Kalau misalnya ambang batas 0% ya? Liar banget loh. Enggak sih. Anyone can be it gitu kan? Let's... Dan menurut gue... And that's it ya. Menurut gue gak apa-apa. Biarin aja semakin banyak itu semakin bagus. Toh nanti... Terfilter sendiri gitu. Dan kan... Dan dimana-mana di semua... Di banyak negara tuh ambang batasnya adalah ambang batas lu menjadi presiden. Bukan ambang batas lu mencalonkan diri jadi presiden. Dan kita udah ada syarat. Ini kan ambang batas mencalonan. Harusnya gak ada syarat mencalonan. Semuanya boleh mencalonkan. Pada saat lu mau jadi presiden baru ambang batas keterpilihan. Disitu udah ada kok minimal 50% plus 1. Minimal menang di 2 per 3 provinsi. Kalau ini make sense. Itu yang ada di undang-undang tuh juga itu. Di konstitusi tuh yang diatur itu. Terus tiba-tiba ditambahin lah ini abang batas pencalonan. Supaya yang bisa mencalonkan ya hanya partai politik. Dan para apa namanya yang punya kekuasaan itu. Beda kan? Kalau lu bisa kepilih, oke setuju. Harus ada syaratnya lu bisa jadi presiden. Tapi kalau lu mau maju jadi presiden. Ya anyone... Harusnya bisa dong dapet kesempatan untuk itu. Lu harus League S yang sudah berkoalisi dan punya 20% ini. Intinya gitu kan? Iya. Harus masuk circle mereka dulu. Atau lu punya cukup banyak duit untuk bayar. Ganti ambang batas. Banyak. Kayak udah belasan kali tuh. Apa namanya. Dimajuin ke mahkamah konstitusi. Soal ambang batas ini. Tapi gak pernah. Belasan kali juga selalu gak. Yang baru mengikat dengan adanya Jokowi. Bukan itu beda orang ya. Betul ketua mahkamah konstitusi. Oh iya. Menarik sekali. Menarik. Menarik. Menarik guys. Nah oke. Terakhir mungkin terakhir. Soal politik. This is what I really don't understand. Politik Indonesia dengan segala drama tadi. Dengan selfie-self yang ketemu ini ketemu nikah apa. Whatever whatever. Sebenernya. Yang aku bingung. Kenapa contoh-contohnya kenapa Indonesia tidak punya. House of Cards nya kita. Bagi yang gak tau House of Cards adalah acara di Netflix. Dan dulu mainin Kevin Spacey. Yang menceritakan tentang politik Amerika. Tentu-tentu ada drama. Bagaimana dia dari anggota DPR. Menjadi. Wakil Presiden. Wakil Presiden. Indonesia jelas-jelas demand untuk drama politik ada. Segala satu kita politisi. Eh politisasi. Maaf. Kenapa gak ada kayak The House of Cards Indonesia. Itu bisa laku banget loh. Karena kalau kita taruh di sinetron jam 6. Pada gak ngerti ya. Semuanya cuma mau cinta-cinta-cinta. Cinta SMA. Itu yang orang suka di sini. Mungkin narasi ex Netflix. Jadi aja mau itu. Yuk. Yuk. Netflix-Netflix yuk. Kita bikin bareng ya. Itu bisa. Atau Disney atau HBO. Oh iya betul. Atau Apple TV. Amazon Prime sebetulnya. Kita udah banyak bahan nih. Untuk bikin drama politik itu. Iya. Bener. Yaudah. Coba kita bahas siapa sih sih. Siapa baru ketemu siapa? Siapa baru ketemu siapa sih? Siapa baru ketemu siapa sih? Prabowo ketemu Surya Paloh. SBY datang ke Surya Paloh. KIB tuh V3 Pan sama Golkar. Air Langga, Suarso sama Zulkifli ketemu bertiga. Dan katanya udah jadi koalisi itu kan? Iya. Jadi koalisi itu kan? 20% udah pasti dalam betul lah. 23% apa katanya total. Jadi mereka bisa ngajuin calon siapapun. Tapi terus katanya calonnya mungkin ada lagi rumor katanya itu sebetulnya kendaraan untuk Ganjar. Kalau misalnya Ganjar gak akan dicalonin PDIP gitu. Jadi ya gitu sih. Tapi ya itu lagi-lagi kan itu cuma bisa nebak-nebak. Betul. Nggak diajak masuk, nggak boleh masuk. Kurusan mereka sendiri kita cuma dianggap nanti pas pemilu. Itu dia. Dan kita akan dimenangkan hati kita dari video-video Tiktok. Tiktok siapa yang terkeren? Dia presiden saya. Sangat sedih. Nggak peduli dia pinter atau enggak. Nggak peduli dia dulu ngapain. Yang penting Tiktoknya bagus. Dia presiden saya. Harus dikasih teks sarkas. Bener, bener. Nanti orang kira Kak Ajo beneran lagi. Hashtag sarkas. Ya jadi itu. Apalagi sih yang seru bulat minggu ini? Ya of course yang baru-baru naik baru-baru ini adalah Harga tiket Candi Borobudu. Yang kemudian dibatalkan. Yang kemudian setelah netizen dan masyarakat Indonesia bersuara Direvisi kebijakannya sama Jokowi ketatangan. Kita nggak banyak yang ngomong. Kenapa yang ngomong bukan Sandiaga Uno. Parikraft Menteri. Yang ngomong luhu. Karena memang Menko Marifes itu membawahi. Memang membawahi. Tapi juga yang berteori. Jangan nanti elektabilitas Sandi turun kalau dia ngomong masalah ini. Ya teori. Sebenarnya kan luhut kan bukan calon. Tapi ngomongin soal tiket naik Borobudu. Aku punya pengalaman personal dengan ini. Jadi pas libur lebaran kemarin. Aku dan tunanganku ke Borobudur. Karena kita mau nikah di Jogja. Ini informasi nggak penting. Penting banget. Itu jauh lebih menarik daripada pertemuan Surya Pahlawan. Soal tunangan ini. Jadi kamu mau nikahnya di Jogja. Jadi main ke Borobudur untuk? Untuk cek tempat. Reiki. Ada reiki tempat. Ada dua hotel lah. Nah salah satu hotelnya tuh yang. Aman Jiwo kan. Bukan Aman Jiwo. Dan ini. Pelataran. Pelataran Borobudur kan. Anyway ini nggak penting guys. Hashtag bukan nikahan murah ini ya. Pelataran Borobudur ini mahal. Terima kasih banyak. Jadi kita ke Borobudur. Waktu lebaran nggak rame. Tapi ada banyak orang tapi nggak rame banget. Emang dari lama semenjak pandemi. Semenjak udah mau masuk Borobudur. Memang tidak boleh naik ke atas. Karena lagi restorasi. Karena lagi restorasi. Dan mereka dari awal pun udah ngomong. Ini pengunjung Indonesia memang tidak menghargai stupa-stupa ini. Jadi stupa-stupa ini emang banyak pemain karet. Banyak sampah. Jadi emang ini sebelum ini viral. Pas lebaran kemarin. I saw emang ini beneran aja. Jadi kita tuh hanya boleh keling di bawah. Kan emang kalau bagian berarti. Jadi kita boleh duduk di stupa, ngopi samsu gitu boleh? Nggak boleh. Nggak boleh aja. Tapi I think some people actually. Nggak boleh. Cuma mereka cwek aja. Lihat kan ada foto yang rame. Dilarang duduk. Dia duduk di samping tulisan. Dilarang duduk. Dan jadinya kan. Bagi yang mungkin sedikit-sedikit insight. Orang kecadi baru-baru. Apalagi untuk agama. Untuk yang kaum Buddha. Itu emang ada ritualnya. Bukan cuma naik lihat. Ada jalan tiga kali keliling. Naik ke level berikutnya. Jalan lagi. Jadi ini untuk mengulang perjalanan Siddhartha Gautama. Ada tempat ibadah umat buda. Memang itu tempat ibadah umat buda. Emang itu tempat ibadah umat buda. Jadi tapi katanya banyak orang turis ya itu. Jadi. Jadi. Waktu. Waktu diumumkan naik harga. Gua saya pribadi nggak kaget. Tetapi. Ada. Ada sebuah. Kontra debat. Bahwa ini menjadi alasan doang. Untuk emang mereka mau naikin harga biar untung aja. Jadi. There's two sides of the story. Jadi. Nggak sesimpel kalau ada orang yang setuju nggak setuju. Ada orang nggak. Lu pakai gimmick restorasi. Biar naikin harga. Jadi. I don't know which one's right or not. Tapi ya itu. Sekarang berarti. At this moment. Nggak jadi kan. Nggak jadi 70 ribuan. Nggak tahu jadi berapa guys. Akan di. Pokoknya akan ditinjau ulang. Dan menurut gua tuh. Gua tuh lebih tertarik itunya loh. Jadi. Jadi bertanya-tanya. Gimana sih proses pengambilan keputusan. Itu dia. Itu gimana. Di pemerintah gitu ya. Maksudnya. Ini udah diumumkan. Udah heboh. Udah rame. Masa sih sebelum lu umumkan. Lu nggak akan. Lu nggak bisa mempertimbangkan dampak. Ketika kebijakan ini dikeluarkan. Terlepas dari lu setuju atau nggak setuju ya. Ini soal konservasi. Ada yang bilang. Wah kalau ini komersialisasi dan sebagainya. Tapi apapun berbagai argumen. Itu kan seharusnya sudah dipikirkan. Sebelumnya belum mengeluarkan kebijakan. Iya. Dan yang terjadi sekarang. Jadi kan kita mau pertanyakan. Lah pada saat memutusin tuh. Emang nggak ngeliat ya. Emang nggak mempertimbangkan ya. Dan akhirnya kemudian sekarang benar kan. Setelah rame. Dicabut lagi. Dibilang akan ditinjau ulang. Nggak jadi. Dan kan bukan cuma sekali ini aja loh. Kebijakan yang tiba-tiba berubah. Iya kan. Dari revisi soal BPJS. JHT. Jaminan Hari Tua. Iya kan. Itu juga setelah rame. Akhirnya terus nggak jadi. Terus waktu itu sempat keluar vaksin berbayar. Iya. Terus tiba-tiba habis itu Jokowi ngomongin nggak jadi. Jadi ada beberapa kali nih. Kebijakan yang sudah dikeluarkan. Terus tiba-tiba ditarik lagi. Kebanyakan grup WhatsApp Mbak Nana. Gitu ya. Jadi grup WhatsAppnya kayaknya nggak satu ini. Jadi dia ngomongnya baru di grup WhatsApp yang mana. Belum dibaca di grup WhatsApp yang ini nih. Ini disaksikan. Bersatu dong. Satu grup WhatsApp. Mereka takutnya. Kalau gue di grup WhatsApp ini berarti gue dukung dia presiden. Tapi WhatsApp aja dijadiin dukung presiden. Jangan-jangan gitu ya. Aduh. Gimana sih. Tapi emang kalau tempat-tempat kan. I don't know. Aku nggak pernah. Kan orang kan kemudian banyak kebandingin nih. Borobudur dengan tempat-tempat. Apa namanya. Wisata yang lain. Berapa kemarin? Aku. Kamu kan pernah tinggal di India kan? Taj Mahal tuh seberapa mahal? Jadi gini. Oke. Aku harus beritahu cerita. Kan aja pemenang utama di ceritanya. Jadi guys. Fakta menarik. Jadi. Kita meriset perbandingan-perbandingan harga. Dengan tempat-tempat wisata lainnya. Contoh Piramid of Giza. Colosseum Rome. Angkor Wat. Angkor Wat. Machu Picchu. Mereka tuh diantara harga 200 ribu sampai 600 ribu. Dan emang dibedain kan? Turis lokal sama turis asing. Ini emang dibedain. Dan ini emang make sense lah. Ini emang kebijakan yang oke. Nah. Kita cerita sangat unik di India. Oke. Jadi. Sedikit konteks. Gue tuh tinggal di India 3 tahun. Masa SMA. Kak Jo waktu itu mengunjung. Berkunjung. Nah. Biasalah sebagai turis yang baru pertama ke India. Gue langsung ajak keluarga. Yuk kita ke Taj Mahal dong. Kayak nyetir nih ke Taj Mahal. Banyak sapi di jalan. Gue harus berhenti. Sapi tuh gak boleh digerakin gitu. Jadi kita harus menunggu sapinya sendiri yang berjalan. Oke. Sebagai sacred cow kan. Sacred animal. Itu culture shock. Karena gue tadi mau nabrak ini sapi. Bukan literally nabrak ini sapi. Maksudnya kayak. Yuk 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 gerak yuk. Orang bilang tunggu aja sapinya. Oke. Guys gue gak mau nabrak sapi ya. Nah. Nyampe di Taj Mahal. Kita ngeliat harga dong. Terus kita ngeliat harganya. Wah. Turis mahal banget. Lokal murah banget. Murah banget. Nah. Aku Smanduvi kan sering disebut orang India kan. Sering banget kira kita orang India. Oh gitu. Jadi bukan Anjung Ho ya. Bukan Anjung Ho tapi Amir Khan. Nah. Itu dia. Jadi. Aku Smandi. Kita sepakat. Kita sepakat. Kita berdua sama papa. Kita berdua sama papa. Kita sepakat. Kita acting sebagai orang India aja. Dari belakang antrian. Dari belakang antrian sampe depan. Kita harus bergaya orang India. Jangan ngomong pake bahasa Indonesia. Kita India yang besar di luar. Jadi ngomong pake bahasa Inggris aja gitu. Karena emang orang India sering pake bahasa Inggris. Nah. Sedikit konteks. Jadi sedikit konteks. India itu sangat besar. Ada satu bagian dari India yaitu North East of India. Manipur. Namanya Manipur. Orang-orang Manipur emang keliatannya kayak kita. Mirip Andofi. Genetikanya tuh kayak orang India yang udah ketemu orang Melayu. Jadi muka-mukanya tuh kayak gini. Betul. Jadi emang ada. Jadi manis-manis gini. Jadi kita ngomong kayak kita orang Manipur. Kita orang Manipur ya? Kita orang Manipur. Kita orang Manipur. We are from Manipur. We are from Manipur. We are from Manipur. Nyampe tiket kita. We are from Manipur. Ini jalan nih. Ada antrian turis. Ada antrian lokal. Jadi kita udah nyampe tiket. Kita udah berhasil mengelabui semua orang gitu kan. Kita nyampe tiket. Where are you from? Manipur. Terus ditanyain. Manipur mana? Sekakmat. Terus. Sekakmat kan kita kayak Manipur mana ya? Lucunya Papa. Papa kan bahasa Inggrisnya juga ala-ala. Papa juga. Manipur! 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 Nah. Tiba-tiba orangnya kayak. Ada orang di belakang kita ngomong. Tidak, kita tahu. You are not from Manipur. Tadi kita denger lah. Lu pada mau acting. Oke. Langsung orang tiketnya nanya. Oke kalian dari mana? Indonesia. Oke berarti tiket asing. Tapi untung salah satu kita ngomong gini. Tapi kita diplomat. Langsung orang ngomong. Oh diplomat. Diplomat gratis. Jadi ngapain kita acting. Ngantri per jam-jam. Ngantri untuk kita masuk dengan harga murah. Ternyata diplomat itu lebih murah. Ada harga khusus diplomat. Oh my god. Jadi intinya di cerita ini adalah. Kau mau masuk kawasan manapun. Jangan bohong. Jangan bohong. At the end of the day. Tajmaha was beautiful. Bagian kesempatan. Gak ada pemain karet ya? Gak ada pemain karet ya? Gak ada. Bersih. Sangat-sangat bersih. Banyak-banyak ya petugas yang keliling untuk mastiin gitu. Oh iya. Banyak-banyak. Dan mereka tuh bener-bener. Ya itu kan. Jadi. Bisa kita ambil pajam dari Tajmaha untuk ke Candi Borobudu. Apapun lah. Untuk ya. It's a testament untuk. Tempat-tempat. Ini dipanggil sebagai seven one of the world ya. Aku lupa. Tempat-tempat kayak gitu ya. Oleh UNESCO dulu. Kan nanti-ganti. Jadi itu dia. Guys, bentar. Gue mau minta minuman. Boleh dong. Minum dong. Tergantung sponsor. Nah. Karena gak ada sponsor. Jadi dicopot dong. Ya. Terima kasih. Jadi kalau mau masuk ini bagus banget ya. Thank you. Nah. Sekarang kita tebak. Oh udah tau banyak. Hahaha. Ya jadi gitu aja. Menarik sih. Benana udah pernah ke India? Gue punya. Aku belum pernah ke India. Oh you have to. Tapi Benana udah pernah ke Piramid of Giza. Aku ya. Aku pernah ke Mesir. Pernah di Mesir dulu waktu kecil. Jadi aku ke Piramid. Terus. Ya udah sempat beberapa kali sih. Liburan. Waktu Abi kuliah atau jadi dosen. Atau kerja. Gimana sih? Waktu Abi kuliah. Aku masih kecil banget. Aku tinggal di sana 3 tahun di Mesir. Aku umur 3 sampai 2 sampai 5 tahun. Al-Alazar Cairo. Al-Alazar Cairo. Terus waktu Abi Dubes. Aku juga sempat kesana. Sempat Dubes. Sempat Dubes Mesir. Dan aku juga sempat kesana. Dan sempat keliling. Dan memang masuk ke ini. Dan memang harganya mahal sih menurutku. Karena waktu itu itungannya juga asing ya. Dan beda-beda harganya. Kalau kita mau masuk ke bagian piramid yang ini. Yang ini. Jadi semakin eksklusif semakin harganya semakin tinggi. Seingatku itu kayak gitu. Iya. Dan menurutku memang wajar sih. Wajar. Menurutku wajar. Tapi emang mungkin pelajaran positif dari insiden harga Borong Guduri ini ya. Supaya orang lebih melek untuk menghargai monumen atau candi atau apapun yang kita miliki lah. Dan konservasi. Itu karena isu overturism itu isu yang real banget sih. Overturism. Dan maksudnya kita kan mau candi-candi ini. Peninggalan ini. Itu bukan cuma yang bisa datengin kita dan anak-anak kita. Maksudnya cucu cicit yang nanti-nanti itu. That's why memang perlu ada langkah-langkah untuk ini. Cuma prosesnya jangan kayak geradakan gitu. Ya kan. Inggris sih harus dinaikin harganya. Berapa jumlah harganya apa dan sebagainya dibahas. Tapi intinya ya. Pengambilannya tuh jangan kayak keputus-kantus ditarik dan sebagainya gitu loh. Jatuhnya pelimutan. Jatuhnya kayak ini. They don't know what they want gitu kan. Di satu sisi sih oh berarti pemerintah mendengarkan publik gitu. Maksudnya di satu sisi oh berarti didengerin gitu. Tapi maksudnya di sisi lain kan ya harusnya lu ngedengerinnya sebelum itu ramai dong. Gitu kan. Tapi di sisi lain ada tuh lembaga yang gak pernah dengerin. Siapa mana? Apa mana? Yang kemarin kita bahas juga. Yang gak jadi bikin kordat. Yang ada musikalnya ya. Yang ada musikalnya. Kalau itu kan itu juga kan cuma kayak kantor legitimasi kepentingan elit doang. Wow. Ini pilih koli-koli podcast. Ada nih 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 nih. Ada anak-anak kayak soneteng. Bandar-anak kayaknya dibenci DPR. Oh enggak lah. Aku banyak temen ke orang DPR. Banyak temen. Banyak temen orang DPR. Kok politik lagi? Cukup soal politik. Udah cukup ya. Sekarang balik ke narasi. Iya. Baik guys. Kita ada sebuah bukan pengumuman ya. Sebuah hal yang kita mau announce. Jadi di narasi universe kita. Kita baru saja launching narasi akademi. Narasi akademi. Ini bukan umbrella akademi Netflix ya. Beda. Bukan. Jadi kita belajar bersama experience mentor. Enak banget. Dan ada level-levelnya kan Enfika? Ya ada level-level apa? Beginner. Beginner intermediate. Atau gak expert kalau masalah. Tanya mamcit guys. Tanya mamcit kalau mau lebih detail. Bisa belajar apa aja kita belajar. Kita ada content production. Journalism yang tentunya menana. Social media. Writing. Photography. Art and design. And event creation. Event creation. Ada 3 level. Basic. Intermediate. Advanced. Sekarang juga mau bikin Formula E tahun depan. Event creation bisa. Siapa tau ya. Dan maksudnya kalau gak salah itu kan. Kalau yang sampai advance itu sampai ada pendampingan mentoring gitu kan ya. Kalau gak salah ada mentoring. Ada job training. Ada project assignment. Jadi itu bener-bener bukan cuma akademi biasa. Tapi kita akan make sure. Yang ikut akademi ini tuh. Bisa langsung on job training. Karena beda banget tuh. Rumornya. Yang jurnalisme yang mau ngambilan paket tertinggi. Itu langsung kayak membantu mata Najwa langsung loh. Jadi masuk ke tim banana, tim kita gitu. Bukan rumor sih. Oh itu beneran? Oh itu beneran ya? Iya. Jadi bisa langsung terlibat dalam produksi. Atau real life experience. Karena yang penting menurutku itu. Aku merasa kalau belajar tuh. Kalau kita gak langsung praktek tuh ada yang kurang. Jadi Narasi Academy tuh kita akan dampingin banget sampai on job training. Gitu guys. Ini dibuka kapan ya? Udah. Kita punya guys. Intinya follow dulu IG at Narasi Academy. Dan bisa diakses di website narasi.tv. Dan kemarin Anufi baru nge-take aja. Baru nge-take. Dan lumayan pengalaman menarik. Soal content creating. Untuk content creating. Dan apa. Kenapa. Apa. Filosofis. Dan. Dasarnya apa. Landasannya kalau mau jadi content creator. Dan tadi aku ngebahas soal perbedaan konten. Sama apa yang. Apa sih sebenarnya konten tuh apa. Yang tadi kita balik lagi ke. Apa-apa jadiin konten sekarang. Dan kita membedakan. Apa yang membuatmu content creator. Dan apa yang membuatmu not a content creator. Dan menarik itu jadi. Aku ada whiteboard putih jadi guru. Wih. Seru. Walaupun. Pada konten tulisanku jelek. Ya 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 ya. Whatever. Tapi. Sejelek rambut ini gak. Ibyo. Anjun. Bo. Kayaknya bakal terpateri banget nih. Sampai kita nonton drakon berikutnya. Baru kali berubah. 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 Siapa segway terbaik. Episode ini. Kajo. Andofi atau Mba Nana. Tadi lumayan kok. Ada yang E. Formula E. Itu bagus. Kita agak maksa. Kalau gue tadi yang seni. Terus gue kesini kan. Oke. Dan sekarang. Waktunya. Untuk new challenge musyawarah. Sedikit refreshing. Yang membedakan musyawarah dengan acara-acara lainnya adalah. Gue. Kajo dan Mba Nana. Pengen setelah step episode. Kita mengembangkan diri kita. We learn something new. We learn something new. And we definitely learn something new dari drakor DP ya. Ibyo. Anjun. Oh. Di luar itu. Di luar itu tuh. Di luar. Di luar metamorfosa. Rambut. Anjung Ho versi India ini. Gila. Di tengah. Yang jelas tuh kayak. Kita pengen banyak lebih tau soal kehidupan militer. Betul. Kita jadi ngebanding. Ngeliat apa yang sesungguhnya terjadi kayak. Pembulian sistematis. Maksudnya dari satu tipe. Dari satu topik aja tuh. Kita bisa jadi banyak belajar hal yang baru. Wawasannya nambah. Belum lagi kayak terhibur banget. Gue tuh nonton tuh. Sambil kayak ngemil lah. Sambil pokoknya menghibur banget ya. Bisa juga back 9 di sini sih. Bisa ya. Bisa bisa. Ya silahkan kontak di Busyawara. Challenge apa? New challenge. Tapi ini banana belum beres. Ini banana selesai challenge yang kemarin. Iya aku 3 episode lagi. Aku akan selesai weekend ini. Jadi gini. Karena banana harus beresin challenge sebelumnya. Mungkin challenge ini lebih ketiga. Tapi gak apa-apa. Aku mau ikutan. Iya karena aku gak merasa ini challenge. Aku merasa ini seru. Oh. Jadi I want to be apart. Oke. Anjung kok. Nah jadi gini. Kita belajar dari challenge pertama Dracor. Kan kita bertiga kurang nonton Dracor. Maka kita di challenge. Itu Dracor pertama Kaju setelah Squid Game. Betul. Dan Squid Game pun. Oke. Nah sekarang. Mungkin ini hanya ke aku dan Kak Jo. Karena aku tau Mbak Diana lumayan mengerti ini. Tapi kita berdua itu tidak terlalu aktif dan kurang menonton TikTok. Wah rugi banget. Nah ini dia. Ini dia. Karena TikTok tuh seru banget. Nah. Dan bukan cuma konten dance-dance doang. TikTok tuh banyak banget. Oke. Konten edukatif, konten seru. Nah itu Marena. Kita tuh kayaknya butuh konten awal yang akan membawa kita ke dunia TikTok itu. Soalnya kan misalnya kita buka TikTok yang kita lihat joget-joget. Gue gak tertarik joget. Ya gue ngapain scroll lagi. Tapi kalo kita dapet apa yang kita mau pasti kita jadi tertarik kan. Nah selama ini kita merasa itu di YouTube ada. Kan di YouTube banyak tuh hal-hal yang mendalam, yang kritis. TikTok ada gak sih yang mendalam, kritis? Ada. Ada. Dan maksudku menariknya itu adalah dia bisa bikin sesuatu yang penting itu jadi simple. Karena cuma satu menit atau satu setengah menit. Dan tetep engaging. Engaging. Seru loh. Oke. Tapi tergantung kalian tuh sukanya mau nyarinya apa. Karena ada banyak banget di TikTok. Tergantung apa yang kalian cari. Jadi nanti nih yang nonton ini bisa komen kasih akun TikTok. Tapi tergantung. Karena what do you guys like? Oke wow. Jadi itu dia. Jadi that's the challenge. Jadi kita berdua dan juga mungkin Marena juga. Kita harus mencari akun TikTok yang sesuai kepribadian masing-masing yang kita suka. Oke. Tapi kita butuh bantuan penonton. Karena mereka yang nonton TikTok. Jadi kamu mau nyari akun TikTok terkait apa? Basket? Jujur basket sih. Jujur. Aku ke basket, Kak Jo. Apa ya? Mungkin politik. Mungkin politik. Menarik. Menarik. Jadi please komentar seperti kalian komentar di episode sebelumnya. Komentar akun TikTok apa yang cocok untuk kita follow dan kita ikutin. Dan gak harus terbatas yang dua disebut itu ya? Gak usah. Karena kan pasti kan mereka juga punya. Banyak-banyak. Kira-kira cocoknya nih nontonnya. Kira-kira Ando Fish, Anjun Ho ini cocoknya apa? Dan dia cocok TikTok-TikTok Bollywood kali ya. Ada pasti. Nah. Contoh ada beberapa tiktokers yang keren yang nge-review Dracor itu ada Aimi underscore Alexis. Dia tiktoker yang nge-review Dracor. Ada tips karir dari Femulyana. Femulyana. Ada bisnis finansia dari Felicia Cisaka. Banyak kok. Ada yang kalau suka masak-masak juga ada. Yang suka olahraga juga ada. Bener-bener you can find everything di TikTok. So that's the challenge. Tapi find me the most unique ya guys. Ya ya. Tolong komentar. Lah kok tiba-tiba konten kayak gini bisa ada ya? Jadi komentar kalian semua, penonton musyawara, komentar di bawah. Apa saja aku TikTok terunik Indonesia. Yang disarankan perlu kita ikuti. Betul. Jadi itu dia. Oke. Udah nih musyawara kali ini. Iya. Sangat menarik kita membahas dari A sampai Z. Yang ngomong menarik itu yang nonton. Jangan kita gak mau menarik. Gak papa harus pedih. Eh bagus ya belakangnya. Dragon riding. Itu dia. Sama. Kamu juga ada selatan di belakang. House of Cups. Ini di House of Cups. Lucu. Lucu. Ya ya ya. Jadi karena sepatu hari ini apa nih? Ah itu dia. Ini Susan Air Max. Ini is also one of my favorite. Aku tuh kalau Nike tuh sukanya Air Max karena tinggi. Karena kan aku kan gak terlalu tinggi ya. Oke. Jadi kalau ini tuh platformnya agak tinggi. Dan agak langsing gitu. Kalau yang terlalu gede-gede bikin aku kayak bulky. Kalau ini tuh agak langsing. Dan karena tuh selalu color coordinated loh. Itu kan kayak kuning-kuning coklat. Jacketnya juga ada kuning-merah ke coklatan. Atau gak? Mungkin tips untuk kita pribadi untuk episode berikutnya. Selain dibeliin sepatu sama fans. Bukan. Bukan. Selain kita bahas soal seni. Mungkin kita bisa bahas tentang sepatunya banana apa yang kita pakai. Itu menarik loh. Oh iya. Mungkin ada designer-designer clothing Indonesia. Yang menarik. Kalau ini sih yang jelas lokal semua nih. Lokal semua kan? Ini lokal. Ini lokal. Ini lokal. Kalian komentar aja mungkin. Iya iya. Tapi yang jelas mudah-mudahan next month ininya juga something yang baru. Again kita tuh mau highlight artis-artis muda yang keren-keren. Dan kita mau bahas seni. Karena sekali lagi seni itu bisa menghangatkan jiwa. Benar. Mengasah rasa. Benar. Mengolah empati. Waduh ini kayak akhir mata Najwa. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Gue jadi kayak akhir mata Najwa. Gue jadi sama kayak mata Najwa. Annex berikutnya adalah kita bahas puisi dong. Boleh, ember nana banget ya. Gak apa-apa tau. Udah gak apa-apa, harus. Tapi nanti aja, nanti aja. Ini kita tutup dulu aja. Karena kan kita masih mau minum ya. Ini masuk lagi nih. Jadi terima kasih kalian semua untuk nonton episode Musyawara kali ini. Komentar apa aja yang kalian mau kasih kita masukkan. Kritik atau episode-episodenya mau ngomongin apa aja. Follow semua akun kita, jangan nonton podcast orang lain. Bercanda, bercanda. Ayo, tapi kan kita bukan podcast, kita Musyawara. Bener. Bye guys. Sebelum kita udahi episode ini. Kak Jo. Warriors in 6. Jelas-jelas. Jelas-jelas Warriors in 6. Kalau untuk mush-mush geng. Kenapa dimana dia musy-mush? Itu bikin ilmu yang penonton basket gue ngerasa. Hahaha. Atau teman-teman terarah. Ya. Comment guys. Menurut gue Celtics in? Seven. Celtics in 7. Warriors in 6. Kajo, this is Steph's year. He's gonna be finals MVP. Aku gak paham. Oke. Gini Manana. Justru ini menarik Manana. Manana pilih siapa? Warriors atau Celtics? Aku gak tau kekuatan masing-masing tim. Kamu kalau nanya aku milih Arsenal atau MU. Jelas Arsenal. Weee. Santai-santai. Tapi kalau misalnya basket tuh aku gak paham. Gini aja. Cincin yang warna hijau. Hijau itu siapa? Celtics. Oh jadi itu aja ya. Sesederhana itu. Maksud gue Celtics karena cincin warna hijau. Karena cincin bandana warna hijau. Celtics. Oh ini cincin keberuntungan. Jadi pasti Celtics yang menang sih. Wow. Manana siap-siap. Fans Warriors Indonesia tuh sangat-sangat keras. Tapi fans Celtics juga keras. Jadi gitu ya. Manana Celtics. Warriors Celtics. Let's see.